Dengan segala ide dan pengembangan teknologinya, Xiaomi masih terus gencar memproduksi berbagai lini ponsel Android yang menyesar pada tiap segmen. Hal tersebut sudah jelas sebagai salah satu upaya Xiaomi dalam memperluas jangkauan pasarnya, di tengah persaingan industri smartphone yang begitu ketat. Maka dari itu tak heran jika sampai detik ini tiap smartphone buatan pabrik asal Tiongkok tersebut selalu dinantikan oleh para penggemarnya. Tentu saja ini adalah efek dari kualitas dan fungsionalitas pada setiap fitur yang diusung oleh produk Xiaomi series. Setelah hadir terlebih dulu di pasar Nigeria, akhirnya Xiaomi Indonesia resmi mengumumkan tangga peluncuran. Dari handphone kelas pemula terbarunya yakni Redmi 10C. Informasi ini disampaikan oleh Xiaomi Indonesia secara langsung melalui akun media sosial Instagram miliknya. Dalam postingannya itu, Xiaomi Indonesia mengumumlah poster yang memperlihatkan gambar dari produk Redmi 10C berwarna biru dan hijau. Pada produk barunya ini, Redmi 10C mengusung jargon chipset jagoan harga sejutaan. Dalam poster juga tampak bodi belakang Redmi 10C warna biru pun tampak dengan modul kamera belakang, yang akan memiliki tiga lensa dan satu lampu pencahayaan, agar foto dalam kondisi penerangan yang minim bisa terlihat jelas dan cerah. Poster tersebut juga membeberkan tanggal peluncuran Redmi 10C yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022, pukul 12 waktu Indonesia Barat di mana bisa disaksikan secara daring melalui kanal YouTube Xiaomi Indonesia, dan juga media sosialnya. Lalu apa saja sih spesifikasi yang dimiliki perangkat ini dan berapa harga dari smartphone ini? Oke guys, gak usah banyak basa-basi. Pada segmen kali ini kami akan menguraikan spesifikasi dan harga Redmi 10C. yang bisa kalian jadikan sebagai bahan referensi untuk mengenal produk ini. Melangkah pada sesi pertama dari pembahasan review mengenai spesifikasi Redmi 10C ini. Saya akan memulai sisi desain fisik atau layar visualnya sebagai sektor paling luar. Di mana sektor ini memang memiliki penampilan yang begitu anggun, dan tentunya berkesan sangat modern sekali jika dilihat dari setiap sisi bodinya. Tentu saja kesan tersebut tidak bisa dilepaskan dari struktur dimensional yang dirancang pada spek Redmi 10C, yang mana dibuat dengan menggunakan material plastik dalam ukuran dimensi 169,6 x 76,6 x 8,3 mm, dan memiliki bobot mencapai 190 gram. Di satu sisi tidak bisa dilepaskan juga bahwa daya tarik pada sektor desain dari smartphone Android ini, terletak dari sentuhan keanggunan di bodi belakangnya. Di mana Xiaomi telah menggunakan pewarnaan graphite gray, ocean blue, mean green, dengan kesan yang lebih friendly dan sangat menawan. Kesan visual yang menarik juga tak lepas dari ukuran layarnya seluas 6,71 inci IPS, dengan rasio jarak bodi ke layar sebesar 82%. Dengan begitu maka tampak bahwa layar pada ponsel ini terkesan begitu lebar dan sangat luas serta atraktif. Di samping itu kemampuan resolusinya juga terjamin dengan tingkat ketajaman HD+, yang akan sanggup memberikan hasil visualisasi secara lebih jernih dan tajam. Bahkan pada bagian layar dari Redmi 10C ini juga kabarnya telah mendapat pelapis pelindung berupa Corning Gorilla Glass, yang sangat efektif dalam menjaga layar dari goresan. Di satu sisi dalam soal performanya spesifikasi Redmi 10C tampaknya juga telah mendapat sokongan dari berbagai bagian komponen, yang sangat handal dan terbilang memiliki kinerjaan yang begitu agresif di kelasnya. Bukan tidak ada alasan karena memang secara fakta, Xiaomi telah membenamkan beberapa komponen generasi baru pada sistem ruang pacu dari ponsel cerdas ini. Di antaranya seperti pada penggunaan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm. Chipset yang diandalkan oleh spek Redmi 10C tersebut sudah barang tentu menjadi otak, yang mampu menjalankan setiap program secara lebih efektif. Bahkan kontrol penggunaan daya dari tiap komponen pun bisa begitu ditekan secara efisien oleh chip ini tanpa mengurangi persentasi kinerjanya. Kemudian RAM yang diandalkan oleh smartphone RAID di 10C ini juga tak bisa dipandang remeh, karena pihaknya telah menerapkan mekanisme RAM LPDDR4X, berkapasitas 4GB yang bisa dipilih sesuai keinginan. Tak hanya itu, bahkan tak lupa memori internal UFS 2.2 dengan pilihan 64GB dan 128GB, turut serta menjadi komponen yang menawarkan ruang simpan secara lebih memadai. Sementara itu untuk soal performa operasionalnya sendiri pada Redmi 10C ini, telah disopong oleh OS Android 11 dengan berbagai macam fitur dan terbilang fungsional. Di satu sisi fitur kamera yang di bawah spesifikasi Redmi 10C ini pun juga tampaknya menjadi salah satu segmen yang menarik untuk diulas. Dimana Xiaomi telah menggunakan mekanisme dua kamera belakang dengan kemampuan resolusi 50MP dan depth 2MP, yang masing-masing memiliki fungsi serta peran terintegrasi. Kemudian dalam soal lain tak lupa juga bahwa smartphone Android terbaru. Jarapan pabrik China ini juga turut menyertakan satu kamera depan 5MP, yang terbilang cukup mumpuni dalam menjamin kebutuhan selfie. Bahkan kamera depan dan belakang ini bisa digunakan untuk merekam video 1080p pada 30fps, sehingga akan didapatkan hasil perekaman video yang tak mengecewakan. Sayangnya lini fotografi pada Redmi 10C ini belum dilengkapi dengan fitur gimbal otomatis seperti Hero Ace, yang tentu saja menjadi kekurangan dari lini fotografi ponsel Android ini. Di samping soal itu semua, satu yang pasti bahwa pada spesifikasi Redmi 10C ini turut menyertakan sistem konektivitas yang fungsional. Sementara itu, untuk soal konektivitas nirkabel, pada ponsel Android Xiaomi ini telah dibekali dengan beberapa fitur, seperti Bluetooth 5.2, satu speaker mono, koneksi NFC, infrared port, USB Type-C, dan juga USB on the go. Bahkan lubang audio 3.5mm yang biasa digunakan sebagai lubang kabel headset masih disediakan pada ponsel Redmi 10C ini. Baterai pada spesifikasi Redmi 10C ini juga turut serta menjadi bagian yang akan saya bahas secara mendalam. Di samping itu, dalam hal kapasitas daya, Redmi 10C dibekali dengan daya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisi daya 18W, yang sepertinya memang terbilang akan membuat smartphone sanggup bertahan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian dalam soal review spesifikasi kali ini, saya pun akan turut menyertakan informasi harga Redmi 10C terbaru. Berkaitan dengan soal bandarau berdasarkan informasi yang beredar, harga Redmi 10C akan dipatok senilai 1,9 jutaan untuk varian terendahnya, dan 2 jutaan untuk varian tertingginya. Tentu saja dengan nominal harga HP Android tersebut, maka akan memancing banyak konsumen untuk membelinya. Untuk harganya sendiri, sudah dipastikan HP ini akan diboyong seharga 1 jutaan seperti apa kata Xiaomi Indonesia. Smartphone ini akan tiba di pasar Indonesia pada 18 April 2022 mendatang. Ponsel ini merupakan versi murah dari Redmi Note 11. Oke itu dia tadi pembahasan lengkap mengenai harga dan spesifikasi lengkap dari HP baru yang akan dirilis yakni Redmi 10C. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan akan membalas komentar kalian. Oke disini kami pamit, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!